Laper nih temen-temen nih Hei pasukan 45 Laper nih Nah dibungkus makannya Pakai Slay ya Chris Nah itu cara sekarang aku udah Sampai di restoran Sekarang kita mau mulai bakar-bakarnya Jangan semuanya dimasuk Ya udah separa-separa dulu ya Assalamualaikum Selamat siang Yang baru pertama kali mampir ke channelku Kenalkan aku Wiwin dari Kota Sekidam di Belanda Nah di vlog kali ini tuh aku Akan pergi ke suatu Restoran temen-temen Ini restorannya tuh restoran orang Korea Katanya Ini sebenarnya aku udah lama pengen pergi ke sana Aku pengen ngerasain juga Terus temen-temenku juga kepengen Jadi kita hari ini janjian Temen-temen karena kita dengar Restorannya udah mulai buka lagi Gimana suasananya Makanannya enak apa enggak Nanti aku kasih tau info-info nya ya temen-temen Kita jemput temenku dulu Nanti kita berangkat bareng ke restorannya Selalu makan surat kundut Nah ini kita mau makan Mau nge-review restoran orang Korea Di kota Roserdam ya Nanti ikutin di mana Rasanya enak apa enggak Harganya mahal apa enggak Simak terus videoku Dan jangan kemana-mana Nah ini nih Nurul Nih Eka nih Isa Da Isa Yanti Mbak Irini Mira tuh capek baru pulang kerja Ya udah Mira Kita mau berangkat ya temen-temen Ke kota Rotterdam Kita mau makan-makan dulu Biasa masak-masak sendiri Sekarang mau enak Makan-makan di luar aja Ada anak pembar nih Tuh mbak yuk Pak Rok Pak Rok Pak Rok Pak Rok Sampai disana ya Sampai disana yuk Nah ini kita mau berangkat temen-temen Aku ikut Eka Eka yang jadi Dusa Aw supirnya nih hari ini Jadi Jadi Lepang Udah Ini Eka nih yang nyetir Di belakang ada Siapa tuh Ada Nurul Nah temen-temen Sekarang kita udah menuju Kota Rotterdam ya Ini yang jadi supirnya Sekarang nih Membrow Membrow Eka nih Ibu-ibu kecil Tapi pinter Jago Ini yang mobilnya Bisa ngebut Nih kita udah lapar Seharian Sengaja Nggak makan Kan kalau mobilnya Bisa ngebut Nah nanti Ikuti terus ya Disana Aku tuh penasaran Karena udah lama Kita tuh pengen banget Makan disana Tapi berhubung Corona ya Kemarin Jadi nggak jadi-jadi Nah ini Kita dengar Restorannya udah buka Jadi sekarang Kita mau coba Tapi aku udah buka Jumlah yang masuk Juga dibatasi Jadi belum Beli depan tuh Ada Mbak Yuri nih Mira Yanti Dan Isa Sampai di Kota Rotterdam Mau markir dulu Ini tuh Ini parkir Disini Bayarnya Berapa nih Kak 24 menit 1 ERO 50 Jadi 24 menit Ya Hitungannya Pakai menit 1 ERO 50 Tuh 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 Pada gak sabaran nih Pada lapar Udah pada lapar Semangat Semangat Oh kita Tetep Teruk ya Nah nih sekarang kita mau ke restoran mana Isya? Solzista. Itu dia tuh. Itu tuh. Dari belakang. Kemak sekali itu restoran Korea. Restoran Korea. Kita datangnya kecepetan ini. Ini restorannya nih teman-teman di Rotterdam. Masih ke pagian ini teman-teman datangnya. Isya antepruh ya? Eh, Isya antepruh ya? Ya kita ke pagian nih tuh. Banyaknya ke pagian nih kita masih nunggu teman si Chris yang belum datang. Nah aku kasih tau ya ini deket Wittestrat ini tuh. Ini disini banyak cafe-cafe, banyak tempat makan juga daerah situ tuh. Tadi parkirnya disitu, sebelah kanan itu banyak restoran-restoran. Nah itu ada restoran Shabu Shabu. Eh kita mau masuk. Kita harus cuci tangan dulu. Dulu waktu masuknya. Tanah gaunya. What? Oh... Sini kita ya, kita di sini nih. Nah ini nih sekarang, nah ini sekarang kita milih menunya Nurul, Nurul kan yang udah pernah kesini, aku belum pernah kesini, jadi Nurul yang udah nih, jadi kita pilih makanan. Ini dagingnya macam-macam, kita milih pakai iPad, nah ini ini meja kedua nih, milih-milih menunya dulu temen-temen, ini Mbak Yuni biasa nih foto-foto, Isa, Yanti, tuh lagi milih-milih tuh. Terima kasih. Sekarang udah dipencet, sekarang kita nunggu, nah ini kita dapet ini pembukanya ini kimchi ya, ini kimchi ya Nurul? Tuh, kimchi bermacam-macam, ini nih makan kimchi nih, Mira nih, ini kimchi, kimchi kan Isa? Yuk kita makan yuk, kimchi nya coba. Yuk kita makan yuk, kimchi nya coba. Nah ini aku baru nyoba ini pertama kali, ini kimchi nih. Yuk aku cobain ya satu temen-temen. Yuk kita di asinan, mau pesen ceket? Ya emang, emang itu asinan. Ayah asinan enak banget, ayah asinan. Uh, cepet amat sosnel. Mereka udah bisa. Mbak Yuni sini duduk. Boleh masuk kita. Boleh masuk, di luar kasian dingin. Yuk sini Pak Chris. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada 5 ronde. 5 ronde? Tidak ada 5 ronde. Oke. Coba, Isya, Isya, gimana rasanya itu yang kamu rasain rasanya? Apa yang kamu makan tadi? Coba kasih lalu. Oh itu Isya lagi. Isya lagi makan pembukanya dulu tuh. Aku bikin jenengan bayu. Baru dateng, eh Chris. Di pesenan kita makan bareng-bareng, Chris. Masaknya. Aku nggak pernah bersama sekali. Apa? Dua-dua. Tiga. Masak. Mau minum apa? Mau minum apa? Es teh. Es teh. Oh, matangan dulu. Yuh salah, Pak. Ngeserah. 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 Kan ini daging dulu yang kita jangan karbohidrat dulu. Wah, aku mah kalau karbohidrat mau. Udah. Mau mulai bakar-bakarnya, teman-teman. Ya Chris, mulai bakar-bakar ya. Iya, yuk. Parasuk dulu. Tuh. Ini rumahnya. Ngeserah. Krisma kamu berbuka tau tadi? Ini, Tiktak. Ngeserah. Mantep. Ya, oh ya. Krisma minum apa? Sekolah. Nih, udah mesen apa? Oh, ini meja ini mesen sushi baru Ini kita meja Ini meja 1 Ini meja 2 Nah, ini apaan ini dulu kok? Enak banget ini Sayuran kimchi tapi sayuran apa Aku nggak tahu, ini enak banget teman-teman Aku mau nengok pesenan Meja Nih tuh, aku mau lihat meja yang ini tuh Aduh, ini apa ini? Dumpling ya Dumpling Tuh, sate Kudang Mbak Yu enak, coba Enak tuh Eh, review Dulu Yanti, Yanti kamu makan apa? Oh, udang semuanya nih Mbak Yu Mbak Yu Tuh, meja yang ini makannya yang Makan yang masak sendiri dulu Nah, di sana mesennya Makanan yang udah mateng Tuh, Yanti Masen sup Udang goreng Udang sate udang Nama itu Enak, Mira Ini daging Pakai sambal tauco nih Nah, ini pesen babak kedua Kita mau terus Nih teman-teman ya Terus 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 Nah, ini terus Salamat Untuk persahabatan kita ya teman-teman Tuh, lihat tuh Lagi bakar-bakar Ildang sekarang ya Eh, Chris Mantep ya, Chris Nah, ini babak kedua Buat mereka nih Yang kamu makan Rin Oh, ini Rin Ini mesen Bintang Bintang korea Enak sekali Enak banget Coba lihat Udah diaduk ini Ini udah diaduk Tadi ada telurnya Nih, penampilannya kayak gitu Yang manat banget nih Makannya nih Eh, gimana makanannya hari Sampai ditetik ini Enak kayak Puas-puas ya Nah, sampai waktu ini nih Ki puas banget gitu Itu dateng Senang kedua Itu Nih, biget Kan, biget Kan, api Senang banget Teman-teman Makanannya tuh Rasanya lain banget Ke korea restoran tuh Emang enak Aku baru sekali Waktu di Kota Sofia Makan di restoran Korea Ini yang dua kalinya Ini enak banget Oh, ini sushi Bareng-bareng Bareng-bareng makannya Sushi Nih, sushi Nanti lagi makanan Loh Ini apa ini Ini apa ini Ini Pan-ki Pan-kub Ini kimchi Pan-kub Teman-teman Ini Teman Ada Asus Anak banget Ini Ini enak Ini enak Ini enak banget Teman-teman Kimchi Pan-kub Ini enak banget Kosong Ini Namanya Ini Ini apa Ini namanya mantep banget nah itu Eka tuh itu mie udon ya Eka ya tuh Eka tuh makan udon tuh nah ini makannya katanya harus diaduk terus karena telurnya tuh belum matang banget jadi harus diaduk karena ini nih panik masih panas banget ini mangkoknya tuh panas banget makanya ini diaduk men tuh jadi kayak gini nih tuh Ayo kreis dicoba enak orang enak orang enak orang oke sehat katanya tuh pesanan lagi dateng waduh kalian eh pada sibuk ya sibuk makan enak tapi enggak usah masak ya hari ini enggak usah masak teman-teman biasa masak-masak sekarang kita bebas nih A.O. nih warak 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 nah ini kelas berat nih kelas berat nih ronde keberapa ini udah ronde ketiga nih tuh lihat ini babak ketiga nih babak terakhir kayaknya udah pada warak semuanya udah babak yang ketiga nih lihat nih ini pesanan terakhir kita nih kayaknya ini daging apa ya ini daging sapi apa ini irisan tipis sapi irisan daging tipis sapi ini ini irisan daging tipis sapi ini kayaknya nih pesanan ketiga kita nih udah yang terakhir karena kita udah warak udah kenyang banget gitu ya segundung yang terakhir nih suhu baru teman-teman kita masaknya kayak gini ini pesanan terakhir kita nih di dalam terakhir nanti pesanan tuh liat yang terakhir kita ini cuman lihat disana sini kan ini di penilanya ini kita ambilkan tuh apa lagi nih oh ini panen cook ini apa nih panen cook itu kimichi panen cook kimichi panen cook yang tadi ini mirah gajarin aja pancake ini jajarin dulu mirah mau satu kan jalin ini keluar sudo ini ke satu enak enak banget panen cook apa ikan panen cook biasa panen cook kimchi lain ini kalau lain emang keluar lain emang keluar lain emang keluar itu teman ini favoritku nih penulian ini anak kimchi panen cook ini bukan panen cook biasa ya ini panen cook yang spesial banget nih aku rasainnya lagi ya tadi aku udah makan aku udah kenyang banget nah ini aku makan sewir aja rumput lauk ini rumput laut temen-temen coba kris udangnya biaya rasanya itu tempura ya gimana rasanya ini garing enggak keruka Oh enak enggak enak ini makanannya kayaknya enak-enak semua ya Chris ya balik lagi ya ajak pacar makan bisa nah ini bisa mau ngepriu itu apa itu bisa ya yang pakai seafood ya indonesia tapi gede-gede tapi bisa cobain ini benar-benar rasanya enak nggak menurutmu apa rasa ikan asam manis rasa aja Oh rasa asam manis Oh oke ada ini saya protect ya Oh ini saya fruit ini ini siput teman-teman teman-teman enak enak Aisyah dapat berapa jempolnya jempolnya jempol dapet ya nah ini nih bayang-bayang indo bayang indo Oh ini indonesia Oh ini campuran ini bapaknya orang Indonesia ibunya orang Filipina ya seker leker udah beberes beberes udah beberes nih di sini di sini di sini di sini di sini kira kamu kau 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 kamu bisa kamu kau ya ke warga yang warna ini balas dendam nih temen-temen itu dari seharian udah udah nggak makan dibele-bele nggak makan sekarang makan sepuas-puasnya nih nih restorannya ini selalu rame temen-temen jadi mesti dipesan dua minggu sebelumnya kadang-kadang sekarang penutupnya ya tujuh ya tujuh Oh pahit ya Dylan Dylan Oh moynamo terima kasih tanya lagi terhalen Filipina bapaknya menado ini 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 bapaknya orang menado Indonesia ibunya orang Filipina namanya Dilan ini nah ini nih es krimnya nih penutupnya kita makan es krim black sesam ini penutup ya ini es krim es krim es krim green tiso es krim teh ijo coba gimana rasa udah dirasain belum enak enak bener nih mbak yukre sama nih es krim bijen eh itu dulu nah ini ini enggak enak tapi enak aku juga enak krimnya enak Mira enak 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 aku udah kelar aku makan di restaurant solcista ku kuas banget makanannya enak dan harganya juga enggak terlalu tekal aku makan disini satu orang tuh bayarnya habis 35 euro minum dua coca-cola dan makanannya harus habis 25 euro jadi untuk dibelada ini biasanya enggak terlalu maka kiri aja vlogku kali ini sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya ya nih lagi aksi-aksi lagi udah kenyang nih tuh lihat tuh tuh Isa Mira kenyang Mira ajak nanti ya nih tuh kekenyangan nih anak kembar-kembar nih tuh lihat nih kembar lagi pada aksi yuk mulai 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 ibu-ibu nih kalau abisnya lagi kumpul nggak jauh dari foto-foto teman-teman nih lihat nih ada gaya-gaya ya nah teman-teman ini aku akhirnya saja review aku makan di restoran korea kali ini ini restorannya namanya solsista ada di kota Rotterdam menurutku ini makanannya tuh super enak dapat jempol dari aku nih teman-teman restoran solsista di Rotterdam wajib di kunjungi tuh ya harganya juga kalau menurut Mira Eka gimana menurut menurut kalian itu harganya gimana cocok murah mahal apa mahal mahal kuah harga enak makanan dapat jempol nggak jempol harga ya standar mahal mahal ya enak juga sih ya kalau woken juga itu berapa di sana tuh 20 maka dari itu kuas kuas ya harga sama makanan kuas ya jadi seimbang ya 35 Eros tuh ya nah jadi bakal balik lagi nggak nih rencananya balik lagi nggak oke kita udah ronde pertama tadi sekarang nih yang antri nih yang ronde kedua tuh udah pada nunggu oke udah Risa duuuuuuuuy udah Chris nah dah tuh Isya udah dijemput nah puas nggak puas 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 nggak Chris puas makanan puas ya oke nah udah sampai ketemu lagi di makan makan berikutnya Aku udah selesai nih makan-makannya Sekarang mau pulang lagi minggu temanku yang ambil mobilnya dulu Nah ini seneng banget aku ini Kumpul-kumpul bisa kumpul-kumpul dan bisa makan-makan sama teman-teman Kalau di Belanda ini harus bisa bagi waktu untuk teman-teman juga Hingga ya selalu sibuk-sibuk aja Sibuk kerjaan, sibuk belajar, sibuk apa aja deh Pokoknya ngurusin rumah tangga Jadi hiburan sama teman, pergi sama teman-teman Sekali-sekali itu juga wajib teman-teman Biar ada hiburan yang bisa bikin hati kita juga seneng teman-teman Jadi sekali-sekali gunakan waktu untuk pergi bersama teman-teman Karin, topol handeki, duis Duis, duis Was kesehatlah, topol handeki res Sampai jumpa lagi, duis Utanku nih Kenyang Udah kenyang Kita Aduh, nah Mira ini Mira tuh Oh iya Ini kita nerusin di rumah Mbak Yurini nih Ngopi-ngopi dulu Tadi disana gak sempet ngopi-ngopi biar ngirit Tadi kata makannya kemahalan Ini dasar nih orang nih Belit-belit nih Nah ini kita nerusin ngopi-ngopinya di rumah Mbak Yurini Si Chris udah pulang Issa juga udah pulang Nah teman-teman aku udah kelar nih makan-makannya di Rotterdam Sekarang kita mampir ke rumah Mbak Yurini untuk minum kopi dulu Ya Jadi aja vlogku kali ini Sampai jumpa di vlogku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di vlogku Sampai jumpa di vlogku Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Daaaah